Shalom saudara-saudara hari ini kita akan bahas dengan tema keturunan-keturunan kejahatan yang berdiri di garis keturunan kain bagian kedua atau keturunan-keturunan kejahatan yang menempuh jalan kain bagian kedua ini adalah pembahasan kedua lanjutan dari pelajaran sebelumnya satu kemarin kemarin kita telah belajar tentang Nimrod Cicinud dua, nomor dua, yang kedua hari ini, dari antara keturunan anak Abraham, ada dua tokoh dua orang, poin satu kita lihat anak sulung Abraham anak sulung Abraham kejadian 16 ayat 12 seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya nah disini keledai liar adalah binatang yang tidak dijinakan sangat sulit untuk menerima perlindungan sang Tuhan dan sulit dikontrol referensi ayatnya ayob 39 ayob 39 ayat 5 ayat 7 sampai 8 sangat bebas sulit diduga tindakannya melompat-lompat ke sana-sini mencari mangsa di padang yang resang nah keledai liar ini menimbulkan orang orang saudara orang yang dengan keras mengganggu orang lain anak sulung dari Abraham bersaing dengan Isaac juga dengan keturunan-keturunan Isaac serta mengganggu maksudnya kemana pun ia pergi kemana pun ia pergi ia akan menimbulkan perselisian pertengkaran dan perang hasilnya ia terisolasi atau sendirian dan ditolak orang-orang ia melawan Allah dan berdiri di jalan yang berlawanan dengan umat perjanjian ia menjadi keturunan dosa dan kejahatan yang seperti Hakaim atau Nimrod maka dikatakan tadi tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia jadi di dalam hatinya penuh dengan kebencian dan ia menjalani kehidupan yang bermusuhan dengan banyak orang dan membelakangi jadi ia adalah orang yang kesepian dan kasihan Yeremia Yeremia 17 ayat 6 Yeremia 17 ayat 6 dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun di negeri padang asin yang tidak berpenduduk kita lihat kita lihat yang berpenduduk yang berpenduduk yang berpenduduk yang berpenduduk setelah bertumbuh dewasa ia menikah dengan siapa ia menikah dengan perempuan Mesir kejadian 21 ayat 21 maka tinggallah di padang gurun paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir coba dikatakan disini di padang gurun ia tinggallah di padang gurun paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir jadi akhirnya ia mengikatkan diri ia mengikatkan diri dengan keluarga yang berhubungan dengan Nimrod ya kan sehingga menjadi orang yang dekat dengan garis keturunan Nimrod kalau lihat gambar ini jelas saudara jelas berkaitan dengan keturunan keras keturunan Nimrod nah di timur tengah terus terjadi perang tanpa henti ya kan kalau lihat sejarahnya di tempat yang seperti gudang bubuk mesyu dunia siapa yang tinggal orang-orang yang menambah kegelisahan bagi seluruh dunia yaitu keturunan dari kakak Isa sekarang kita lihat poin dua kita lihat Esau Abraham Isa Yaakub anak pertama Isa neneng moyang dari suku Edom Abraham Isa Yaakub kakak Yaakub yaitu Esau situasi keluarga situasi keluarga Esau dan kerajaan-kerajanya yang berasal dari Esau diperkenalkan dengan teliti di silsilah kejadian pasal 36 kejadian 36 ayat 31 dikatakan inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel jadi ini menunjuk sebelum raja Saul diangkat yaitu sebelum ada kerajaan Israel jadi raja-raja yang memerintah Edom di zaman itu dicatat ketika ada iman saudara hari ini juga sama ketika ada iman kita bagaikan keturunan Yaakub tetapi ketika tidak ada iman kita bagaikan keturunan Esau yaitu di dalam masing-masing kita hari ini pun ada Yaakub dan ada Esau masing-masing kita ada kembarannya saudara yaitu kembarannya seperti apa kembarannya itu yang baik dan jahat kembarannya itu manusia dalam dan manusia luar manusia lama dan manusia baru sebagai referensi sudah bisa catat nanti bisa baca Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23 2 kurintus 4 ayat 16 nah Esau ini orang seperti apa saya tahu kan Esau mengabaikan hak keselungannya sehingga ia menjualnya kepada Yaakub adiknya dia menjual hak keselungan kepada adiknya Yaakub pada akhirnya posisi sebagai umat perjanjian dirampas dari Esau dirampas dari Esau ya sorry Esau dia posisi sebagai umat perjanjian itu dirampas diambil nah pertanyaannya siapakah istri Esau kita lihat istri Esau seperti apa keluarga Esau ada tiga orang dikatakan ada 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 namanya ada kedua oholibama tiga basmat semua orang kanan orang kanan saudara orang kanan kejadian 10 ayat 15 sampai 17 ada adalah perempuan kanan dari suku het arti ada itu perhiasan arti namanya sama dengan nama anak pertama lamek saudara ingat masih ingat lamek anak pertama lamek istri istri lamek kan lalu oholibama adalah perempuan kanan dari suku hewi hewi nama ini berarti kema di tempat yang tinggi atau tenda di buki pengurbanan tenda di buki pengurbanan kemudian basmat 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 adalah anak perempuan Ismail kejadian 36 ayat 2 sampai 3 nah arti basmat adalah wangi atau berwangi jadi tiga istri tiga orang istri dari esok itu semuanya artinya perhiasan tenda di buki pengurbanan atau wangi atau berwangi nah jadi esok esok secara daratan daging terjalin dengan kaum keluarga yang seperti apa dengan kaum keluarga kanan anak ham juga dengan kaum keluarga kakak isak nah seperti demikian orang-orang yang tidak dipilih dari garis keturunan orang-orang yang tidak dipilih yang berdiri di garis keturunan kain itu menikah dengan siapa mereka menikah dengan garis keturunan garis keturunan kakasan ideologi dan hidup yang sama seperti demikian betapa pentingnya pernikahan antar orang yang percaya dalam sejarah penobusan di kemudian hari tepat sebelum masuk kanan Musa menasihati umat Israel apa isi nasihat Musa kepada generasi kedua di padanggurun jika lihat ulangan 7 ayat 3 sampai 4 dikatakan janganlah menikah dengan orang kafir khususnya generasi yang muda harus ingat pesan yang disampaikan Musa saudara yaitu jangan menikah dengan orang kafir khususnya kita lihat toko yang penting untuk diperhatikan diantara keturunan Esau kejadian 36 ayat 12 kejadian 36 ayat 12 timna adalah gundik Eliphas anak Esau ia melahirkan Amalek timna melahirkan Amalek bagi Eliphas itulah cucu-cucu ada istri Esau kalau lihat gambarnya gambar Israel seperti ini Abraham Isaac kemudian saudaranya kakak Isaac menikah dengan perempuan Mesir kemudian anak Isaac siapa Yaakob kan kakaknya Esau Esau itu istrinya siapa Ada anaknya Eliphas Eliphas ini mengambil seorang gundik yaitu namanya Timna nah diantara Eliphas dan Timnya memperankan anak namanya Amalek nah kemudian di kemudian hari keturunan Amalek menyerang keturunan Israel kan di Rafitim khususnya kemudian di kemudian hari muncul Dahaman coba sekali lagi di Padanggurun Tuhan menyatakan bahwa ia akan berperang melawan keturunan Amalek secara turun temurun dan memerintahkan agar nama mereka ditiadakan dari muka bumi kejadian maaf keluaran 17 ayat 16 ulangan 25 ayat 17 sampai 19 kemudian di kemudian hari di zaman pemerintahan Persia bangsa Israel menghadapi krisis kemusnahan itu karena Haman seorang Haman bin Hamadeta orang agar siapakah Haman ini dikatakan bahwa dia adalah orang Agak lalu siapakah Agak ini 1 Samuel 15 ayat 8 1 Samuel 15 ayat 8 dikatakan Agak Raja orang Amalek jadi bisa kita ketahui bahwa Agak adalah orang Amalek keturunan Esau ya demikianlah keturunan keturunan kejahatan yang berdiri di garis keturunan kain yaitu Nimrod Cicinut dan anak sulung Jasmani dari Abraham kemudian Esau kesimpulannya orang-orang yang disebut sebagai Babel kita lihat orang-orang yang disebut sebagai Babel yaitu Nimrod Kakak Kakak Isak Esak Esak kemudian Esau Amalek Haman dan keturunan keturunan mereka mereka selalu mengganggu umat perjanjian dan menghalangi sejarah penobusan Tuhan maka dengan menunjuk pada mereka disebut orang-orang yang menempuh jalan kain orang-orang yang menempuh jalan kain orang-orang yang menempuh di jalan kain Judas 1 ayat 11 Judas 1 ayat 11 celaklah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan di leham dan mereka binasa karena keduruhakaan seperti korang nah arusul rohani demikian akan terus berlanjut sampai akhir jaman ketika sejarah penobusan diselesaikan nah ini menunjuk pada pelacur bumi yang membuang integritas iman serta perbuatan-perbuatan mereka yang menjijikan mereka bersander pada peradaban yang mereka bangun dengan kekuatan diri mereka dan melawan kehendak Tuhan nah keturan-keturan kain yang menempuh jalan kain atau keturan-keturan yang berdiri di di jalan kain yang menempuh jalan kain disebut apa sebutan mereka adalah satu kata babel babel wahyu 17 ayat 5 wahyu 18 ayat 2 tapi saudara akhir dari mereka yang disebut babel itu bagaimana mereka terbagi tiga bagian lalu hancur wahyu 16 ayat 19 silsilah kain tiba-tiba berhenti pada waktu lamek ketika ketidak salehan telah mencapai puncaknya keturan-keturan yang membangun menerah babel pun hancur dalam seketika ketika pembangunannya sedang sangat aktif-aktifnya lalu babel kota besar yang akan tampak di akhir zaman pun roboh dengan tragis wahyu 14 ayat 8 wahyu 14 ayat 8 jadi coba kita baca saya baca wahyu 14 ayat 8 wahyu 14 ayat 8 dikatakan bahwa dan seorang malaikat lain malaikat kedua menyulut dia dan berkata sudah rubuh sudah rubuh babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya nah kehendak penyelamatan yang berdaulat dari Allah itu lebih kuat dan membarah dibandingkan dosa dan kejahatan dari garis keturunan kain jadi akhirnya ia akan membuat Tuhan akan membuat setan ibulis musuh kita menjadi tumpuan kakinya ini dikatakan di Ibrani 10 ayat 13 semoga saudara-saudara yang mendengar firman sejarah penumpusan satu orang tidak ada yang menumpu jalan kain tetapi saudara semua menumpu di jalan garis keturunan set mari kita berdoa Bapak kami berterima kasih karena bisa merenungkan firman sejarah penumpusan hari ini bantu agar kami bisa meninggalkan segala sifat seperti keledai liar juga agar kami tidak seperti esau tetapi menjadi seperti yakum yang beriman tolonglah khususnya generasi-generasi muda yang percaya agar mereka bisa mencapai mencari pasangan di dalam Tuhan dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa amin Tuhan memberkati selamat menikmati